Perkawinan dalam suku Sumbah Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Sumbah. Perkawinan dipandang sebagai perintah dan kehendak marapu yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Nenek Moyang dalam bentuk adat perkawinan. Perkawinan yang tidak mengendahkan peraturan-peraturan adat diakini tidak akan langgeng dan bahagia. Tujuan Perkawinan Perkawinan memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk memenuhi perintah Nenek Moyang, marapu. Marapu memerintahkan supaya perkawinan dilaksanakan sehingga terdapat keturunan yang meneruskan pemujaan kepadanya. Oleh karena itu, seorang yang tidak mempunyai anak dipandang tidak dapat meneruskan pemujaan kepada marapu. Untuk memperoleh anak, ditempuh beberapa cara. A. Sang istri kembali ke rumah orang tuanya untuk mempersembahkan korban kepada marapu ayahnya dan memohon agar marapu ayahnya memberikannya anak. B. Sang istri mengizinkan sang suami untuk mengambil istri yang kedua atau berpoligami. C. Sang suami secara rahasia mengizinkan istrinya untuk bersetubuh dengan adik atau kakaknya agar memperoleh anak dan anak yang dilahirkan diakui sebagai anak sendiri. Kedua, perkawinan bertujuan untuk memelihara persekutuan keluarga. Karena itu, perkawinan yang ideal adalah anak laki-laki mengawini anak perempuan saudara laki-laki ibunya atau anak tuya atau anak saudara pamannya. Dalam rangka memelihara persekutuan, klan tertentu menjadi klan pengambil istri dan klan lainnya sebagai klan pemberi istri. Misalnya klan A memberi anak perempuannya untuk kawin dengan laki-laki dari klan B dan klan B memberi anak perempuannya untuk kawin dengan laki-laki dari C dan klan C memberi anak perempuan kawin dengan laki-laki klan A. Ketiga, perkawinan bertujuan untuk memelihara derajat. Ini disebabkan seseorang harus kawin dalam golongan yang sama namun harus dengan klan yang berbeda, golongan bangsawan dengan golongan bangsawan, orang merdeka dengan orang merdeka, dan seterusnya. Perkawinan dalam klan yang sama dipandang sebagai sumbang balai melintang. Perkawinan sumba bersifat eksogami. Keempat, perkawinan bertujuan untuk memelihara dan memperluas pengaruh dan kekuasaan dalam masyarakat. Tujuan ini pada umumnya dilaksanakan oleh golongan bangsawan dengan mengawini anak bangsawan dari wilayah lain. Kelima, perkawinan bertujuan untuk memperoleh tenaga penolong. Dalam kehidupan sehari-hari, suami istri harus tolong menolong. Tugas suami adalah mengerjakan sawah, ladang, sedangkan tugas istri adalah memelihara ayam, babi, kuda, kerbau dan menenun. Dalam masyarakat sumba, seseorang yang sudah kawin dipandang sudah sempurna karena ia telah dapat melayani marapu dengan bantuan. Istrinya yang menyiapkan bahan-bahan persembahan untuk marapu. Sebaliknya, orang yang tidak kawin dipandang kurang sempurna dan kurang dihargai dalam masyarakat, ia dipandang sebagai rumah yang belum selesai dibangun, atau balai sementara dan rumah yang beratap sebelah. Ia tidak dapat melayani marapu sebagaimana mestinya dan kelak di paraimu atau kampung. Ia tidak memperoleh tempat yang layak. Terima kasih telah menonton!